Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rimad Selama ini ketika mendengar Ajudhan Allah Nama yang terlintas di benak kita Mungkin Malaikat Jibril Sebab Malaikat Jibril selalu ditetahkan Allah Untuk menyampaikan beberapa hal Entah itu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW Dan pesan-pesan lainnya Namun ternyata ada seorang malaikat yang sangat besar Yang akan muncul saat kiamat Yang juga dijuluki Ajudhan Allah Dan masih jarang diketahui oleh umat Islam Siapakah Malaikat tersebut Dan seberapa besarkah dia? Tonton terus video ini hingga akhir Agar tidak cesat Menurut kamu Antara Malaikat dan manusia Mana yang paling banyak? Mungkin ketika ditanya Kita hanya akan menjawab 10 Sebagaimana yang kita pelajari Saat masih berada di bangku sekolah dasar Atau TKTPA Ada Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Malaikat Mikail membagikan reseki Malaikat Israfil yang meniupkan sangka kalah Malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita kelahan Malaikat Rokim yang selalu stand by mencatat amal kebaikan manusia Malaikat Atit yang mencatat keberukan kita Ada juga Malaikat Mungkar dan Nakir Yang kelahan akan bertanya tentang amalan kita di alam kubur Malaikat Malik yang akan kita temui di pintu neraka Serta Malaikat Ridwan yang menjaga pintu syurga Tapi jika kita mengkaji Islam lebih jauh Maka akan kita temukan fakta baru Jika Malaikat sebenarnya tak hanya 10 Al-Quran memang tak menyebut jumlah Malaikat secara pasti Dalam surah Al-Mudasir A31 disebutkan Jika jumlah Malaikat sebenarnya tak pasti Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu Melainkan dari Malaikat Dan tidaklah kami menjadikan belangan mereka itu Melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab Dan orang-orang mu'min itu tidak ragu-ragu Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya Ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan Apakah yang dikandaki Allah dengan bilangan ini Sebagai suatu perempamaan Demikianlah Allah membiarkan sesat Orang-orang yang dikandakinya Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikandakinya Dan tidak ada yang mengetahui Tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri Dan syakar itu Tidak ada lain hanyalah peringatan bagi manusia Hanya saja Penjelasan lain tentang jumlah malaikat ini Terdapat dalam hadis yang diroyatkan oleh Bukhari Muslim Dari Anas bin Malik Bahwa saat Rasulullah SAW Melakukan Isra Mi'raj Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim AS Yang saat itu sedang bersandar di Betul Makmur Dan di sana digambarkan juga terdapat 70.000 malaikat Sahabat Abu Zahr juga pernah memberikan Jika Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Aku melihat yang tidak kalian lihat Mendengar yang tidak kalian dengar Langit merintih Dan laik baginya merintih Tidaklah di sana ada tempat untuk empat jari Melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya Serah bersujud kepada Allah Maknanya Sangat banyaknya malaikat langit pun merintih Ketika menopang berat mereka Hadis tadi memang tidak menjabarkan jumlah malaikat Tapi pernyataan tersebut Sudah menggambarkan jika jumlah malaikat memang sangat banyak Selama ini Malaikat Jibril yang dianggap sebagai malaikat paling besar Apalagi malaikat Jibril selalu dikaitkan dengan turunnya wahyu Dan berbagai macam peristiwa penting lainnya Malaikat Jibril juga dikenal Sebagai pemimpin malaikat yang akan turun ke bumi Tugasnya setahun sekali Yakni saat malam Laitul Qadar Terjadi di bulan suci Ramadan Malaikat Jibril juga disebut sebagai fasilitator Bagi orang yang sedang berdoa Sebagaimana riwayat Imam Al-Bayhaqi Dari Sabit bahwa Rasulullah SAW bersabda Telah sampai kepada aku Bahwa Allah SWT Mendelegasikan malaikat Jibril Dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia Apabila seorang mukmin berdoa Maka Allah pun berkata kepada Jibril Wahai Jibril Tahan dulu untuk memenuhi hajatnya Karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya Apabila orang kafir berdoa Allah pun berkata padanya Wahai Jibril Penuhi apa yang menjadi hajatnya Karena sesungguhnya Aku tidak suka mendengar lantunan doanya Selain itu Malaikat Jibril pun akan mendampingi Orang-orang soleh Yang tengah sekeratul maut Ia akan membawa tugas dari Allah Untuk memberikan rahmat dan kemudahan bagi mereka Yang sedang sekarang Sebagaimana penjelasan Syekh Nawawi Dalam kitab Nurul Zalaam Malaikat Jibril memang besar Dalam sunan At-Tirmizi Rasulullah SAW menceritakan tentang Malaikat Jibril Aku melihat Jibril turun dari langit Besarnya tubuh Jibril Menutupi antara langit dan bumi Abu Daud juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Baru Rasulullah SAW bersabda Aku diizinkan untuk menceritakan Tentang salah satu Malaikat Penyangga Arsh Jarak antara daun, telinga, dan pundaknya Adalah perjalanan 700 tahun Hadis riwayat Abu Daud Penggambaran Jibril dijelaskan dalam Al-Quran Surat Takwir Ayat 19 hingga 21 Bahwa Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa Alia utusan yang mulia Jibril Yang mempunyai kekuatan Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Yang mempunyai Arsh Yang ditaati di sana Di alam Malaikat lagi dipercaya Meski begitu Ternyata Malaikat Jibril tak sebanding dengan besarnya satu Malaikat Yang masih jarang diketahui oleh umat muslim Di antara ribuan Malaikat telah Allah ciptakan Ada satu Malaikat yang berukuran ekstra Dibanding Malaikat-Malaikat lainnya Iyalah Malaikat Ar-Ruq Dalam kitab Al-Habaik Fi Akbar Al-Malaik Kira Imam Jalaluddin Asyuti Malaikat paling besar ini mampu menampung semua Malaikat Jika ia membuka mulutnya Bukan fikir belaka Namun hal ini pernah disampaikan oleh Abu Asyaik Yang berlansir dari Ad-Dahar Ar-Ruq Merupakan ajudan Allah Dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat Dan dia merupakan Malaikat yang paling besar Seadanya ia membuka mulutnya Maka mulutnya dapat menampung semua Malaikat Semua Malaikat menatap kepadanya Akibat takut kepadanya Mereka tidak bisa mengangkat pandangan mereka Menuju Tuhan yang ada di atasnya Yang tak kalah mengejutkan Malaikat Ar-Ruq memiliki 70 ribu wajah Dan masing-masing wajahnya dilengkapi dengan 70 ribu lisan Dan masing-masing lisan itu Bertasdi kepada Allah SWT Hal ini direwatkan Ibnu Jarir Ibnu Munzir Ibnu Abi Hatim Abu Asyaik Dan Al-Bayhaqi Dalam kitab Al-Asma Wa Asyifat Melansir dengan sanat do'if atau lemah Dari Ali bin Abu Talib Sementara itu Menurut riwayat dari Ibnu Jarir Ibnu Munzir Dan Abu Asyaik Malaikat Ar-Ruq disebut Memiliki 10 ribu sayap Dua sayap diantaranya Berjarak antara timur dan barat Yang memiliki seribu wajah Dan pada setiap wajah Ada seribu lisan Dua mata Dan dua bibir Untuk bertasbih kepada Allah Hingga hari kiamat Lalu dimana letak Malaikat Ar-Ruq ini Kemunculannya tentu Membuat umat manusia penasaran Menurut Ibnu Jarir Yang melansir pernyataan Ibnu Mas'ud Malaikat Ar-Ruq menetap di langit keempat Dan ia pun ternyata Berukuran lebih besar dari langit Gunung Dan para Malaikat Setiap harinya Malaikat Ar-Ruq selalu bertasbih Sebanyak 12 ribu kali Dan setiap kali ia bertasbih kepada Allah Allah SWT dengan otomatis Menciptakan satu Malaikat lagi Kelak Saat hari kiamat telah tiba Malaikat-Malaikat yang sudah diciptakan tadi Akan datang dengan bentuk barisan Mendengarkan kisah ini saja Sudah membuat bulu kudu kita merinding Apalagi menyaksikan secara langsung Kumpulan Malaikat tersebut Keberadaan Malaikat Ar-Ruq Bisa dikatakan memang sangat spesial Bahkan menurut Aisyah Rasulullah SAW pun Dalam sholatnya Ketika ruku dan sujud selalu membaca Subuh Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Dan Maha Kudus Bersifat Maha Suci dan sifat kurang Tuhannya para Malaikat dan Ar-Ruq Hadis Riwayat Muslim Abu Daud Dan An-Nasai Sahabat beriman Itulah rincian besarnya Malaikat Ar-Ruq Yang akan hadir di hari kiamat nanti Pernahkah kamu mendengar kisah ini sebelumnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh